Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Reta Pramesti kali ini aku bahas tentang delapan poin penting yang aku udah simpulin berdasarkan live streaming LTP yang ada di YouTube Instagram dan juga Facebook ya Nah ini tanggal 28 November 2020 atau hari ini sekitar jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat jadi sekitar 3 jam streamingnya nah buat kamu yang ngerasa informasi ini berguna boleh banget bantu di-share lalu subscribe juga kalau misalnya berkenan nah oke jadi ini ya tampilan thumbnail untuk yang video streaming tadi dari LTP official yaitu kiat sukses masuk perguruan tinggi pilihan stream tiga jam lalu poin pertama yang penting adalah mengenai hasil pembicaraan kiat masuk PTN ini dari Bapak Arief ketua FRI yang banyak membahas mengenai pentingnya skill di tengah perubahan teknologi kenapa penting karena sekarang dunia sudah mengglobal dimana jika kita hanya memusatkan pada hard skill saja hanya di sekolah saja hanya di perkulian saja itu enggak akan cukup untuk masuk ke dunia selanjutnya pasca kampus oleh karenanya perlu ada upgrade diri dan harus disimak baik-baik mengenai top 15 skills di tahun 2025 yang benar-benar dibutuhkan di dunia karir oke yang kedua ini pembicaraan kiat masuk PTN juga dari Bapak Prof Jamal merupakan ketua MRT PNI apa sih MRT PNI merupakan yaitu Majelis Rektor Perguruan Tinggi seluruh Indonesia gitu nah jadi beliau memberikan kiat masuk tiga jalur PTN SNPTN SBMPTN dan UM nah MRT PNI disini adalah sebagai perkumpulan para Rektor Perguruan Tinggi yang memiliki komitmen untuk bersama-sama melakukan seleksi calon mahasiswa karena secara jadwal itu sama kan untuk SNMSBM jadi ya digabung nah Prof Jamal juga memberi tahu mengenai tingkat keketatan seleksi masuk PTN dimana siswa mengikuti SNMPTN tahun 2020 yang berjumlah 489.600 siswa yang lolos hanya 96.496 siswa atau 19,74 persen dan untuk yang terima SBMPTN hanya 23,87 persen dan seleksi mandiri itu lebih kecil lagi yaitu hanya 6,13 persen nah lalu ada lima atau disini enam ya enam persiapan seleksi PTN yaitu pertama menetapkan niat memilih jalur seleksi yang tepat mengenali minat dan kompetensi diri ya tentu ya kalau misalnya pilih jurusan jangan asal-asalan karena biar nyaman gitu memperbanyak latihan mulai dari sekarang apalagi untuk jalur SBMPTN dan UM ya memahami prosedur seleksi PTN secara tepat dan usaha maksimal disertai doa dan tawakal trilogi ya doa usaha tawakal lanjut poin yang kedua mengenai informasi umum UTBK nah informasi umum UTBK ini menjelaskan mengenai informasi secara umum tentang UTBK 2020 dimana jumlah pesertanya ada 600 ribuan orang dan jumlah SMA yang mengikutinya ada 21 ribuan sekolah wah banyak banget ya saingannya dan rata-rata nilai TPS tertinggi itu adalah 681 rata-rata ya bukan yang tertingginya tapi rata-rata tertinggi 680-an lalu rata-rata nilai TPS terendah di 350-an ini harus di keep ya jadi kalau misalnya nanti ikut TOTO ya sebisa mungkin baiknya di atas 600 tapi kita juga harus lihat pembuatannya seperti apa yang ketiga dijelaskan juga secara detail mengenai informasi top nilai TPS dan 1000 SLTA terbaik SMA MA dan SMK nah bisa dicek aja di https slash top strip 1000 strip sekolah.ltmpt.hc.id aku bakal simpan di description box abis nonton video ini bisa langsung ngeklik ya dan bisa langsung nyari nih sekolah kamu tuh ada enggak dari si 1000 SLTA terbaik biar kamu bisa tahu nih ukuran nilai TPS tertinggi dan terendahnya seperti apa nah ini bisa cari aja SMA kamu di provinsi apa kota apa tinggal diklik kamu bakal tahu nilainya berapa dan urutan berapa nah ini top 10 berdasarkan rata TPS mulai dari SMA Unggulan Tamrin di DKI Jakarta laluman Insan Cendekia Serpong SMA Unggul Del 98 Jakarta 5 Surabaya SMA 1 Kristen BPK Penabur SMA SBPK 1 Penabur Bandung SMA SDN Harapan SMA 1 Yogyakarta dan SMA Katolik Santo Louis 1 nah ini kebanyakan di Jawa ya sisanya ada yang dari Sumatra yang keempat adalah poin yang penting mengenai tanggal penting tanggal penting pelaksanaan SNMPTN dan SBMPTN ya mungkin serta UM juga nah disini akan disampaikan tanggal 4 Januari 2021 itu kata Prof Nasi dan Prof Budi itu akan ada launching sistem SNMPTN dan SBMPTN membahas apa membahas tentang PDSS SNMPTN-SBMPTN zonasi akun AltMPT jadwal dan pokoknya teknis secara detail jadi untuk informasinya ditunggu ya 4 Januari 2021 yang kelima ada bocoran SNMPTN 2021 nah ini kata Prof Nasi ya input PDSS itu dibatasi jadi nggak usah diinput semua siswa oleh sekolah hanya masuk kuota aja 40 persen akreditasi A 25 persen akreditasi B dan 5 persen akreditasi C tahu dari mana akreditasinya Nah itu dilihat dari ban SM jadi datanya dari ban SM dan yang siswa terdaftarnya itu real ada di sana makanya kamu juga harus cek gitu ya sambil ngingetin juga mungkin ke BK nya dan pihak sekolah nah nanti akan ada sesuai eligible sejumlah berapa banyak gitu dari AltMPT lalu ketika sudah ditetapkan sesuai eligible nya berapa orang itu bakal ditentukan oleh sekolah jadi sekolah memiliki peran yang sangat penting nah sesuai eligible di sini misalnya 50 orang ditentukan AltMPT selanjutnya siswa ketentukan oleh sekolah siapa saja maka data siswa akan di input ke sistem dalam SNMPTN akan dimasukkan oleh sekolah jadi disini harus ada koordinasi yang baik ya antara sekolah dan siswa sehingga akan adil gitu 50 terbaik misal yang dipilih harus jelas juga secara objektifnya Hai yang keenam indeks sekolah untuk SNMPTN penting nah indeks sekolah salah satunya ditentukan dari nilai nilai siswa nilai siswa disini dilihat dari salah satunya nilai TPS gitu ya di UTBK SDMPTN atau nilai dari alumni nya nah gunanya apa gunanya untuk mengidentifikasi siswa yang di luar provinsi di mana rumah dia kan jauh nih dari PTN domisilinya jauh namun kalau misalnya siswa tersebut nilainya bagus masih ada kesempatan lulus nah maka pertimbangan kedaerahan SNMPTN yang berasal dari kuota masing-masing SLTA data itu akan dikirimkan nih ke semua rektor dari pihak LTM PT ke semua rektor sehingga ini akan berpengaruh buat SNMPTN dan juga ya seleksi lainnya ya SBM PTN juga pastinya nah komposisi kuotanya itu akan menyesuaikan yang tadi dikirim oleh LTM PT lalu nanti juga komposisi berapa persen SNM berapa persen SBM itu akan ditentukan oleh PTN masing-masing itu kata prof nasi yang ketujuh kemungkinan UTBK 2021 ini ada bocoran tesnya nih nanti aku akan ada video aku lampirkan materi tes UTBK tahun 2021 nah ini kan sudah sudah pertanyaan yang harus dulu jadi artinya ini enggak perlu dijawab saya kira-kira Pak Ketua sudah sampaikan ya kira-kira yang jelas ada TPS dan TKA udah sementara itu dulu jadi kemungkinan besar ada TPS tes potensi skolastik dan TKA tes kemampuan akademik nah tes kemampuan akademik disini tahun 2020 nggak ada ya jadi subtes sosum dan seneteknya nggak ada nih ini merupakan tantangan besar dan sulit sih ya menurut aku tapi bisa lah kalau misalnya disisil dari sekarang nah untuk pengumuman resminya itu kita tunggu aja 4 Januari 2021 apakah benar TPS dan TKA secara resmi atau hanya TPS saja yang kedelapan pembuatan subtes penting nah pembuatan subtes ini akan sangat penting dalam pemilihan jurusan kenapa karena jikalau seperti ini memilih jurusan arsitektur maka matematika dan fisika akan baik jika bagus gitu jika menonjol tapi jangan sampai diabaikan juga nih nilai lainnya di TKA sainteknya itu biologi dan kimia begitupun di TPS nya tentunya ketika masuk arsitektur hitung-hitungan akan lebih banyak gitu ya diberikan bobotnya seperti untuk pengetahuan kuantitatif atau penelaran umumnya tapi PBM PPU jangan sampai juga terlalu rendah karena akan berpengaruh kepada nilai total Nah so gitu aja 8 poin penting mengenai kesimpulan live streaming LTM PT hari ini semoga bermanfaat ada satu quotes yang benar-benar aku pegang dan semoga kalian juga termotivasi usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu bohong jadi mulailah berusaha mulailah berdoa dari saat ini kawal terus ya info update PTN tahun 2021 jangan lupa pantengin 4 Januari 2021 ya karena akan ada info lebih lanjut dari LTM PT jangan lupa belajar dan berdoa semangat nah buat yang mau download SS slide penting hasil webinar LTM PT tadi aku udah upload di bit.ly slash webinar LTM PT 28 November itu aku cantumin juga di description box so bisa kamu cek thank you for watching and bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh